Nah jadi teman-teman semua di video kita kali ini kita masih membahas seputar cara merawat ikan komet Nah jadi disini teman-teman semua ada satu masalah yang terjadi saat kita menghari ikan komet Yaitu ikan komet jadi mojok Nah ini ada contohnya satu saya perlihatkan Ini ada contohnya satu di bagian sini Ini agak mojok ikan kometnya Teman-teman semua mungkin bisa lihat Ada yang mojok di dasar ekorium Nah itu Nah jadi mungkin ada teman-teman yang mengalami hal yang sama Ikan kometnya mojok atau berdiam diri di dasar ekorium Nah disini kita akan membahas tentang cara mengatasinya bagaimana Nah sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe channel ini Agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya Nah jadi teman-teman semua untuk mengatasi ikan komet yang mojok atau tidak mau makan Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah Kita bisa mengkarantina ikan tersebut Kemudian kita pelihara sendiri Kita kasih oksigen, air rator Dan juga pompa air Nah setelah itu teman-teman semua Bisa melihat perkembangannya bagaimana apabila masih mojok Berarti jangan sampai ada penyakit yang dihidap oleh ikan komet tersebut Nah kemudian Setelah kita sudah mengetahui penyakitnya Kita sudah bisa cari Apa solusinya Jadi semisal penyakitnya adalah Jamur Nah kita bisa kasih Metalin blue Atau obat biru Di bagian tubuhnya Kita bisa kasih obat itu Dengan takaran yang sudah ada di Tempatnya Nah juga teman-teman semua Ikan oscar Ikan komet juga bisa Mojok Kalau semisal ikan komet Airnya terlalu dingin Jadi jangan sampai teman-teman semua Air Ikan komet kalian Itu terlalu dingin Karena akan Mengakibatkan ikan komet Akan mojok dan menyendiri Di dasar akwarium Nah ini Dua penyebab Yang bisa saya sampaikan Untuk video kita kali ini Untuk membuktikan Bahwa ikan komet Sakit Atau tidak Kita bisa Beri makan dulu Ini Kita kasih makan pelet dulu Kalau ikannya Agresif makan Berarti Airnya hanya Terlalu dingin Jadi tidak perlu kita Apa namanya Tidak perlu kita Simpan di tempat sendiri Atau karantina Ikan kometnya Kita tidak perlu karantina Kalau memang Ikan kometnya Kuat makan Kita hanya perlu Menambahkan Apa namanya itu Yang Suhu panas Alat Suhu Untuk Menambah Panasnya air Nah jadi teman-teman semua Disini kita Akan Beri makan dulu Ikan komet Kita lihat Bagaimana Kalau memang Ikan kometnya Agresif Makan Itu berarti Ikan komet Mojok Karena suhu airnya Saja Nah itu teman-teman semua Kalian bisa lihat sendiri Ikannya masih ada Di bagian situ Nanti kalau sudah naik Nah itu perlahan-lahan Naik kemana-mana Oh berarti Ikan komet ini Hanya terkendala Di masalah Suhu air saja Bukan masalah penyakit Yang ada di dalam tubuhnya Nah ini tadi teman-teman semua Ikan komet yang Mojok Itu sudah makan Nah jadi kalau seperti itu Kita tinggal Menambahkan Suhu airnya saja Kita mungkin bisa kasih Manas air Manas air khusus Aquarium Di dalam Aquarium Untuk menambahkan Suhu panas Ikan komet Di dalam Aquarium Nah jadi teman-teman semua Itu mungkin yang Bisa saya sampaikan Untuk video kita Kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan sampai jumpa Di video kita selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video kita